Cikal Bakal Parokisan Tolerincius dimulai tahun 1950-an oleh sekitar 10 keluarga Katolik yang tinggal di Bandung Utara, yaitu di daerah Jalan Karangsetra, Jurang, Cipaganti, Hegarmanah, Cimbuluit, dan Sukajadibawah. Pada tahun 1979, jumlah umat di stasi Karangsari telah mencapai 137 kepala keluarga. Pastor J.A.C. Shelkins OSC yang melihat pesatnya perkembangan wilayah ini dengan optimis mengajukan permohonan kepada uskup agar status stasi Karangsari ditingkatkan menjadi paroki. Pada saat itu, kapasitas gereja memang sudah tidak memadai lagi untuk menampung umat di saat misah. Pada tahun 1980, dilakukan renovasi dengan membangun ruang pertemuan. Tanggal 10 Agustus 1981, pada hari pesta Santo Laurentius, Monsignor Petrus Arns OSC, Uskup Bandung, mengabulkan permohonan pastor J.A.C. Shelkins OSC dan meningkatkan status stasi Karangsari menjadi paroki otonom dengan nama Paroki Santo Laurentius. Nama tersebut memang diusulkan secara bulat oleh para aktivis umat untuk menghormati jasa Pastor Laurentius K. Sumo Dewirjo OSC yang menggagas dan merintis pembangunan gereja perdana di stasi Karangsari. Sejak saat itu, 10 Agustus dirayakan sebagai hari ulang tahun paroki Santo Laurentius. Untuk mendapat desain terbaik, diadakan sayembara desain bangunan gereja yang diikuti mahasiswa teknik arsitektur Universitas Parahyangan. Konsep desain yang dipakai merupakan paradigma baru dalam gereja katolik saat itu. Salah satunya adalah letak altar yang sentrum dengan susunan bangku yang setengah menengkar. Ciritas lain adalah bentuk luar bangunannya yang seperti pastor berjubah. Skylight yang ingin mencitrakan panggangan Santo Laurentius. Bebas tiang di dalam gereja. Lampu di atas altar yang awalnya berbentuk anggur. Ketak tabernakal yang saat itu di samping kiri. Dan bentuk sakristi yang tidak biasa. Pada tahun 1982, kapasitas gereja ditingkatkan menjadi 200 orang. Dan kemudian mulai diadakan dua kali perayaan ekoristi di hari minggu. Saat ini, gereja Santo Laurentius sudah mengadakan lima kali nisah pada hari Sabtu dan Minggu. Tidak hanya itu, kegiatan di gereja pun semakin beragam. Sehingga dapat melibatkan banyak umat paroki Santo Laurentius. Karunia-karunia kecil diberikan pada orang yang berdoa dengan perangkaraan Laurentius. Supaya mereka terdorong untuk mendapatkan karunia yang lebih besar. Yaitu cinta kasih pada sesama dan kesetiaannya pada Kristus. Jangan lupa untuk mendapatkan karunia yang lebih besar.